Beralih ke informasi lain, pemirsa kepolisian sektor Marga Asi, Polsek Marga Asi, berhasil menggagalkan peredaran miras. Puluhan jirigen yang disinyalir dalam jirigen tersebut berisi minuman keras hasil dari fermentasi. Jurigan anggota polisi yang memperhentikan kendaraan minibus yang melintas ke kawasan Marga Asi, Kabupaten Bandung. Ribuan liter miras berjirigen berjenis ciu tersebut akan diedarkan ke kawasan sore. Ribuan liter minuman keras berhasil diamankan Polsek Marga Asi, berbuntut dari kecurigaan anggota Polsek Marga Asi yang langsung memberhentikan sebuah minibus yang diduga membawa miras oplosan berjenis ciu. Selain mengamankan kendaraan minibus yang diduga membawa miras, Polsek Marga Asi berhasil mengamankan sopir dan kernek dari mobil minibus tersebut. Menurut Kapolsek Marga Asi, Kompol Wowon Haryono menjelang dini hari kendaraan minibus tersebut melintas ke kawasan Marga Asi untuk menyuplai minuman keras tersebut ke sorean. Miras tersebut sudah tercium baunya sejauh 1 meter, karena udara masih segar sehingga tercium baunya. Kendaraan minibus yang membawa miras oplosan tersebut sempat melarikan diri, namun petugas berhasil menyita minibus tersebut. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Polsek Marga Asi melimpahkan kendaraan serta sopir dan kondektur, Kemapores Cimahi guna penyelidikan lebih lanjut. Rezitia Prasaja, Bandung TV